Pemirsa sebanyak delapan kooperasi dan empat kelompok penambak ikan yang terdampak akibat banjir air pasang atau banjirop pada beberapa pekan lalu di Subang, Jawa Barat akhirnya mendapatkan bantuan benih ikan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau melalui Pemda Subang. Acara penyerahan benih ikan ini dilaksanakan di TPI Kooperasi Ikan di Desa Anggasarik, Syamatan Sukasari, Subang. Sebanyak delapan anggota kooperasi dan empat kelompok penambak atau pembudidaya ikan yang berasal dari sembilan desa dari tiga kecamatan Belanakan, Sukasari, dan kecamatan Legon, Gulon. Sebelum menerima bantuan benih ikan dari Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara, Jawa Tengah yang diserahkan melalui Bupati Subang, Ruhimat, mereka diberi pengarahan oleh Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara untuk mensiasati masa penaburan benih ikan agar kelak mendapatkan hasil panen yang maksimal dengan memperhatikan faktor cuaca. Selain itu, para pembudidaya ikan di Pantura Subang ini secara kontinu nantinya akan diberikan pendampingan oleh BBP BAP. Penyerahan benih ikan ini terdiri dari udang windu sebanyak 3 juta ekor, benih ikan bandang sebanyak 160 ribu ekor, dan untuk udang faname sebanyak 1.470 ekor. Bantuan benih ini untuk memulihkan perekonomian masyarakat pembudidaya ikan akibat terdampak banjirop. Bupati Subang mengharapkan bantuan ini juga dapat membangkitkan kembali gairah para pembudidaya ikan, mengingat Pantura Subang salah satu sentra penghasilan ikan yang sangat diharapkan oleh pemerintah Subang. Para pembudidaya ikan terdampak banjirop dan terdampak COVID-19 kini dapat bernafas lega. Bantuan benih ini akan menjadikan penopang hidup mereka. Terlebih, nantinya Pemda Subang bersama Bupati Subang akan bekerjasama dengan Kepala BBP-BAP untuk membantu juga para kelompok budidaya ikan dengan alat teknologi agar masyarakat penambak ikan dalam pengelolaan tambaknya dapat meminimalisir waktu sehingga ada percepatan masa panen ikan. Para petambak yang ada di belia sini itu terkena musibah kebanjiran sehingga baik itu yang punya ikan bandeng maupun ikan paname dan udang windu habis terkena kebanjiran. Nah, dengan demikian kami sebagai pemerintah tentunya tidak rela membiarkan mereka begitu saja. Minimal kita harus berusaha untuk memberikan bantuan minima bibit. Dan Alhamdulillah saya haturkan terima kasih kepada Kepala Balai yang ada di Jepara. Alhamdulillah beliau mengirim bantuan bibit untuk para penambak atau kepada para penambak yang ada di sini di wilayah Kabupaten Subang kepada koperasi-koperasi itu. Minimal yang mereka kerugian ketika terkena banjir Alhamdulillah menerahkan penggantian. Dari Subang, Jawa Barat Gabriel Adamara memberitakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.